Kalau individu, polisi kerjanya yang gak terlalu mencang, gak terlalu cepat. Betul, betul. Saya gak akan bersaksi lebih lanjut. Oke, ganti. Polisinya, ofisernya nanti kita ganti. Bukan ke kantor polisi di situ. Kemana itu kantor polisinya? TST. TST semua, dipanggilin. Oke, nanti kita, kalau kita lapor, langsung ke Wanjai. Ke ini ya? Ke pusatnya. Nah, jadi, oke. Pertama memang itu, kita pasti nanti akan susun strategi, Miss. Yang penting, pelaporan dari teman-teman semuanya ini sudah bisa diterima. Dan nanti tindak lanjutnya adalah... Tindak lanjutnya akan kita pakai dua strategi. Yang pertama dari Indonesia. Yang kedua harus juga dari Hongkong. Ya. Karena ini nilainya gede. Nilainya gede, pengacara pasti tahu. Tapi kemungkinan, kembali lagi, kita harus berbicara dengan pengacara yang setidaknya. Kita tahu kompetensinya. Jadi di sana. Kalau Miss ini tetap mau fokus yang di Indonesia, Monggo. Tapi saya ada pengacara, salah satu pengacara ini mau mengangkat salah satu kasusnya anak saya. Mungkin saya akan menanyakan sekalian gitu loh, kasus kalian ini bisa nggak? Terus. Karena ini masih sebenarnya kita nggak ada ini. Podcast ini nggak cuma sekali loh Mbak. Karena kita butuh berkali-kali ya. Harus kalian punya persatuannya kuat. Sinergi kuat ya. Karena saya kasih tahu, kenapa kasusnya si parok itu pecah. Kenapa? Kekuatan persatuan mereka. Hancurnya. Persatuan para korban. Persatuan para korban kuat banget. Harus. Mereka dihujat. Mereka langsung di dukono. Mereka itu ngosin di dukono loh. Tapi mereka tetap kuat gitu loh. Diloknot di dapur-dapur di dapur. Gak urus. Pokoknya aku laporan. Sementing saya laporan dan tidak dicabut. Nah kenapa saya agak males untuk membantu orang yang berurusan dengan polisi. Berurusan dengan imigrasi dan pengacara. Karena kebanyakan orang Indonesia. Sepurangnya semua kayak. Mundur. Mundur. Ini harus dibaliknya separoh. Karena dibaliknya separoh ya. Mereka yang paling vokal ya. Itu dibaliknya separoh. Dia menang Mbak. Nah yang lian-lian ini. Betul. Betul. Lah ini mundur sih. Otomatis kan aku sih gak mau. Lah aku gak inginkan apa-apa. Mereka benar-benar. Nah. Ini kejadian ya. Ini kejadian saya. Sama yang yang vokal. Klik tonjong di rumah balik. Sama yang nungur. Pertanyaan saya. Sanggup gak? Kayak. Kayak. Saya tantang loh. Gak gini. Ini statement. Ini declare. Kamu mau declare di depan ini. Karena gini. Sudah berkali-kali saya membantu kasus. Tidak semuanya masuk deh. Tapi tengah-tengah. Brodol yang paling vokal. Ya nanti gini. Kalau kita declare oke. Di sosial media kita declare seperti itu. Nanti kasih surat satu persatu. Jadi mereka harus. Isinya. Bahwa saya tidak akan mundur sampai kasusnya selesai. Karena saya pribadi ini mbak. Saya pribadi. Saya pribadi. Kalau saya pribadi tidak butuh itu. Saya percaya hati ke hati. Ya betul. Pertanyaan saya adalah. Maju atau mundur? Maju. Maju. Saiki. 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 Jangan diskreditkan ke satu orang. Semuanya. Semuanya. Ya kita berbicara. Kita berbicaranya ke semua. Ya ya ya. Contoh. Contoh. Islamic Union tadi loh. Oh. Beliau adalah orang yang paling dihormati umat Muslim di Hongkong. Dan saya tuh. Selain pribadi. Kemarin waktu ketemuan dengan Islamic Union. Menjadi orang yang. Paling vokal. Meminta Bapak bertanggung jawab secara etika dan moral. Bahkan. Karena kami. Semua ini kan daftar. Berdasarkan. Karena rekomendasi. Hormat kami. Hormat. Oke. Dan beliau menjawab bagaimana? Setelah Semen melakukan. Negosiasi. Mediasi. Ketika pribadi. WA pribadi. Tidak pernah dibalas. Itu sejak bulan 2. Akhir. Ketika saya sudah tahu ini. Si Pahitin dan segala mancernya. Saya ruwet loh. Saya minta beliau itu. Tolong. Selametin jamaah gitu. Itu saya minta. Oke. Kalau dari versi saya. Dari Semen cerita. Karena ini. Dia adalah figur kan. Iya. Tapi ya oke. Sepentar figur. Tapi kan belum tentu. Dia menjadi bagian dari mereka. Pastinya. Saya punya keyakinan. Karena saya juga punya bukti. Beliau. Di end of May. Sebelum. Peredah. Bosnya ini. Mengumumkan. Bahwa. Tidak akan berangkat haji. Pak Moe ini. Tiga hari sebelum itu. Melobi langsung. Kami antrepo. Kalau beliau tidak. Melobi ke. Kami antrepo. Kami antrepo. Yang sebelah ibaratnya. Kami antrepo. Kami antrepo. Melobi untuk. Melobi untuk. Untuk. Teka nyaman. Di air. Untuk tidak kesan. Diterangkan. Hanya kalau nggak berapa pak. 50. Tapi menarik kita. 80. Kalau beliau memang. Statement beliau kan. Saya tidak bekerja. Untuk travel manapun gitu. Kami akan percaya kalau beliau tidak akan terjun Anda mengetahui beliau Saya berperan sebagai orang yang tidak tahu Jadi dari mana statement itu muncul Apakah Samen ada screenshot WA atau Samen telepon WA Bapak mau ingin melobi langsung dengan owner Itu WA nya di forward ke Samen Atau ditunjukin ke Samen Ada statementnya bosnya itu Bukti itu tercatat tertulis Atau Samen mendengar Atau Samen ikut membaca Membaca Intinya gini Mr. Abror namanya ya Itu ownernya Mian Travel Itu ngomong Ngasih tahu ke saya bahwa Mr. Moe Min habis telepon itu tanggal 7 Mei Terus tanggal 12-an lah ya Saya di WhatsApp ada Boleh sekitar bulan Mei Intinya semuanya tercatat Kalimatnya beliau ke Samen ada Kalimatnya Bapak Moe Min enggak Tapi Mr. Abror itu ada Oke berarti Ini Mr. Moe Min habis telepon sama saya Minta jamaahnya R1 Travel ke saya dengan harga sekian Oke itu Samen screenshot Tetapi tetap ketika kita tidak ada konfirmasi Dari Pak Haji Moe Min Kita tetap tidak bisa Ya kan Statement dari Mr. Abror kepada Samen itu Belum bisa menjadikan dasar Tapi begini Untuk karena kita Mengenal beliau semuanya Saya tidak berpihak ke beliau ya Saya sebenarnya justru ingin berpihak ke teman-teman Kita kasih surat Atas nama teman-teman semuanya Discuss Sudah Terus jawaban beliau Kita sudah Bukan ke Pak Haji Min Kita sudah melayangkan surat resmi Lewat majikannya Bu Erlin Ke Islamic Union Kita sudah hearing Kita sudah diskusi Kita sudah audiensi Dan segala macamnya Tapi ke beliaunya pribadi Kita ngajak ngomong secara pribadi Enggak pernah mau Beliaunya enggak mau Enggak pernah mau Tapi yang jenengan sudah mulai ngomong Telepon, bicara, atau bersurat Bahkan kita secara umum Dengan Islamic Union itu Ada empat petingginya datang Sama Bapak Muin juga datang Tanggal berapa Majikan saya yang undang Jadi kita sudah nulis secara resmi Minta dipertemuan dengan Bapak Karena secara pribadi Kita tidak pernah berhasil bertemu Oke, terus Di end dari pertemuan itu Apa yang kita dapat? Enggak dapat Jawabnya enggak tahu Oke, ya sudah Ini sudah Sudah kita harus main sendiri Kita sudah enggak bisa Enggak bisa mengandalkan hal-hal yang itu Kita pakai cara yang berbeda Kita pakai cara yang lain Yaitu tadi Pakainya punya Njam Jini itu Terus nanti kita cari info lagi Pengacara yang ada itu Kita hubungi Bagaimana? Karena hukum Hongkong ini beda soalnya Setiap Pengacara itu Ternyata tidak seperti di Indonesia Yang bisa menangani Semua persoalan Betul Jadi penipu-penipu Terus kalau paper-paper OS-OS Terus kalau urusan Keimigrasian Pengacaranya beda Urusan perdagangan Pengacaranya berbeda Urusan pembunuhan Pengacaranya berbeda Ternyata di sini itu Hukum-hukum di sini agak berbeda Makanya kita harus tahu Yang Yang Bagian penipuan ini Di pengacaranya Yang model seperti apa Yang tulisannya apa Jadi tidak semuanya Law and form itu Ngurusin itu Ini informasi terakhirnya kan Parades Trekol Trekol R1 ini kan Sudah di blacklist Kan ganti ini Nah ini sudah Voluntary Rikudasi Kepemerintah Dan Duit yang ada di bank itu Tinggal Rp1.600 Dipotong Rp200.000 Rp200.000 Sekitar itu Gak tahu untuk biaya apa ya Pokoknya Jadi gini Pak Uangnya masih ada Sisa Mohon masa potong Kalau kita menelusur Aliran uang itu Hongkong Pasti bisa Hongkong Pasti bisa Jadi Uang setoran Sampean tanggal berapa Di siapa Itu Di audit itu bisa Itu bisa Cuman yang kita harus Cari tahu adalah Alurnya Untuk bisa Mengaudit Mengaudit hal itu semuanya Kita harus Memang ada pelaporan Ada polisi Ada pengacara Sehingga mereka akan Merunut pribadi Karena kemarin aku lapor Di kantor polisi Itu Teman-teman yang tertipu Akibat Investasi itu Di atas namakan Ke anak Indonesia Rekeningnya terdata Sama polisi Dia terdapat Rp200.000 Hongkong Pertanyaan saya Satu nih Kalian masukin Ke nomor rekening Atau kalian Ini langsung Ini beda Ini beda Ada Ada lewat Ada yang lewat KES Yang lewat rekening Bisa ditelusuri Yang lewat KES itu Yang sulit Manusianya kan ada Berarti kan dicari manusianya Nah dia akan membuang kemana itu Setelah dia diinterogasi sama polisi Baru masuk Tetap Menurut saya Tidak ada kejahatan yang sempurna Kalau menurut saya Jadi Jadi tetap Tetap Semuanya Semuanya masih kita Bisa Jadi Kesaksian teman-teman Dan mbak-mbak ini Saya rasa cukup Untuk jadi bahan Kita Sebaiknya memang ketemu Sama penegak hukum Dan mengisahkan ini Kronologisnya ini Dan alurnya bagaimana itu Yang bisa nanti kita jelaskan ke mereka Dan data-data yang dibutuhkan Saya rasa Kita hanya disitu Kronologisnya Menurut saya udah Udah Komplit Udah Komplit Lengkap Teman-teman untuk Memang melapor Karena sekali lagi Satu Ini Kalian ada berbagi Berapa bagian sih Dari 145 nih Kalian pecah jadi berapa bagian Dua Yang Tiga 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 bagian Yang pribadi Individu Grup pecah berapa nih Grup kalian kan 145 145 nih Grup ini pecah jadi berapa Satu Dua Tiga Empat Ada yang Gini Luntutnya tuh Ada yang Lewat-lewat DRI Minta-minta Maksudnya Minta Damping DRI Itu 14 Orang Terus Ada yang Kayak kita ini Yang kita ini 44 Sama majikannya Bukilin 44 Oke 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 Jadi sama didampingi majikannya sama ya Tapi majikan saya di Kanada Jadi Kontik Ini kan secara hukum Masih bisa ya Kalau aku cuma Pengantara majikan aku Marah gitu loh Dia kan Muslim Aluran Ikut muslim Jadi Dia tuh ngerti Ini uang buat ibadah Kok dia Tiga-tiga Kayaknya gitu loh Jadi dia tuh berjuang Demi kita-kita Mis ternyata Dengan cara apapun Gak berhasil Sampai Kirim surat Yang tadi ke Islamic Union itu Majikan saya Oke Kalian sendiri ada berapa nih Di grup kalian ada berapa 44 Oke Jadi Kalian Organisasi kan Buatkan satu Grup Jadi Kita udah ada grup Udah ada grup Maksudkan saya sama Sandro Dan Saya akan konsultasi nih Di Hongkong sini Kita bisa berbuat apa Di Di Indonesia sana Kita bisa berbuat apa Dan pertanyaannya Kalian Sudah melakukan apa nih Selain ke polisi Apa Apa yang kalian lakukan Pertama Sebelum ke polisi Kita PPDI Pecah ya Maksudnya Bagian-bagian gitu Kalau saya kan dulu Ngambil TIA dulu Travel Industry Authority Karena saya pikirnya Pasti bisa bantu lah ya Asosiasi travel gitu Karena kan bersama-sama Dengan travel Ternyata kan Bukum di Hongkong Gak bisa begitu saja Beliau ngadu ke KJRI Bergelapan ya Bergelapan Bergelapan orang Mewakili gitu Terus tanggapan nih Katanya Pak Jolvis Gini Kalian tahu Kalau Kita gak bisa bantu Secara Reality ya Maksudnya Kalian harus lapor polisi Terus kalau lapor polisi Katanya harus kita Punya Nomor KTP-nya Si Seri Mati Ya gitu kan Tapi kalau Kalian langsung Lapor polisi Mungkin Bisa di Tanggapi Tapi ya Saratnya harus ada KTP Kita mana Mungkin Cari-cari Pak Yul Suenya bilang gitu Berarti intinya Kak Jerry Tidak punya datanya dia Bukan Bukan Saya nanya dulu Misalnya saya kan Tidak tahu apa-apa nih Saya keluar nih Kayak saya Kerja di EJR Mijuni Saya cari Markona Markona Sopo Datanya Datanya Markona Oke Keluar Keluar KP Tidak Saya tidak bisa Memberikan Jeningkan Jeningan Betul Dengan alasan Tertentu Pak Yul Suenya Seperti itu Pertanyaannya nih Dia tidak mau Memberikan informasi ini Karena Samen Tidak ada KTP Tidak bisa nyari Katanya Jelas Tidak punya KTP Pertanyaan ini Samen kan datang Aku Bukan Gajari Mijuni Aku Markona Dutang aku Tata Kan Tidak boleh Nageh aku Tidak Kecuali Ibu Markona Meninggal Dunia Ada Datanya Kakak Mereka Markona Terus Cocok Neopodo Tidak Gawok Tidak Tidak Ini Markona Tidak 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 Masalahnya Masalah Gede Tidak 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 Maksudnya Gini Kan Kita Nanya Mereka Yang Sudah Ngelakuin Dia Sudah Ngelakuin Seperti Itu Jangan Jangan Kita Ajak Bahas Diskusi Aku Paham Karena Saya Paham Bahwa Kajar Itu Tidak Memberikan Informasi Itu Pihal Dek Tidak Kantor Polisi Mereka Mereka Markona Iki Mau Dek KTP Gini Bukan Bukan Kalau Aku Aku Tidak Masukkan Logika Kalau Dia Menjawab Normatif Berarti Dia Bekerja Sesuai Dengan Anunya Dia Kepercayaan Dia Sedangkan Ini Kan Sesuatu Yang Diluar Itu Jadi Yang Harus Kita Tanya Ombaknya Sudah Melakukan A Sudah Melakukan B Dan Sudah Melakukan C Yang Cukup Kita Kumpulkan Informasinya Nanti Di Sana Kita Sendiri Yang Akan Jalan Untuk Membawa Ini Sebenarnya Di Pengacara Yang Model Bagaimana Soalnya Kan Penipuan Ini Saya Sedikit Emosial Sekali Karena Saya Rasa Tidak Ada Orang Yang Tidak Tau Kejahatan Tidak Mungkin Tidak Terbongkar Saya Percaya Kejahatan Tidak Mungkin Tidak Terbongkar Bagaimanapun Caranya Saya Pasti Dan Saya Yakin Pasti Dia Jatuh Juga Nih Buat Kalian Yang Luar Sana Tau KTP Nya Mbak Sri Sumartini Warga Kendal Jadi Saya Cuma Minta Nih Karena Kita Keringat Kuning Di Peres Ini Keringat Kuning Saya Paling Benci Sama Orang Yang Makan Keringat Kuning Orang Jadi Saya Tidak Sedang Bercanda Hari Ini Kalian Boleh Bilang Misun Itu Arogan Ata Apapun Wong Dana Haji Mulek Lomba Kebacot Kamu Itu Jadi Saya Cuman Minta Siapapun Yang Punya Informasi Saya Kemoralan Sebagai Manusia Jadi Buat Mbak Seri Sebenarnya Nyantai Aja Sebenarnya Kita Bicara Dengan Mereka Katakan Dan Kesalahan Itu Harus Dipertanggung Jawabkan Kamu Bangga Kirim Uang Buat Keluarga Membangun Rumah Buat Buat Apapun Tapi Hasil Keringat Kuning Orang Sampai Masuk Di rumah Sakit Ini Saya Berbicara Moral Saya Tahu Saya Sama Mas Sandro Tidak Saya Sebagai Perempuan Yang Meres Keringat Sendiri Ternyata Dues 80.000 Bukan 80.000 Bro 80.000 160.000 Ini Gak Guyon Jadi Sempat Masuk TV Sempat Viral Di mana YouTube Tapi Cuman Segitu Saja Jadi Saya Tahu Harus Ngomong Apa Lagi Dan Bagaimana Tapi Saya Yakin Dan Percaya Tidak Ada Kebusukan Yang Sempurna Pasti Kebongkar Saat Ini Kami Butuh Waktu Kok Kita Gak Usah Ngomong Kita Akan Bertindak Gitu Aja 2019 Kalian Mulai Permainan Ini Dan Saya Rasa 44 Orang Pasti Bisa Kita Bergabung Saya Tutup Podcast Kita Berbicara Secara Pribadi Dan Saya Minta Maaf Kalau Ada Kata-kata Saya Kurang Berkenan Karena Bagaimanapun Sebagai manusia Keluar emosi Saya Rasa Saya Sudah Meredah Mulai Tadi Saya Cuma Senyum Pegang Kertas Tapi Sebenarnya Emosi Karena Manusia Biasa Dan Merinding Karena Itu Uang Kalian Simpen Berlama-lama Dan Tiba-tiba Cuma Ilang Begitu Saja Dan Saya Cuma Berdoa Buat Kalian Semua Yang Ada Disini Tuhan Belum Ijinkan Kalian Untuk Tanah Suci Tapi Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Punya Rencana Atas Kehidupan Kalian Khususnya 44 Orang Dan 150 140 144 Jadi Saya Tidak Tidak Bisa Ngomong Apapun Tujuan Kalian Baik Pasti Akan Berakhir Dengan Baik Dan Untuk Saat Ini Kalian Belum Diizinkan Sama Tuhan Ini Adalah Rencana Tuhan Ingat Untuk Datang Ke Rumah Tuhan Itu Atas Ijin Tuhan Jadi Tuhan Saat Ini Tidak Ijinkan Kalian Menginjak Rumah Tuhan Jadi Saya Rasa Kita Butuh Proses Dan Saya Yakin Dan Percaya Suatu Saat Cepat Atau Lambat Kalian Akan Mendapatkan Tempat Di Rumah Tuhan Dan Lebih Baik Lagi Dibandingkan Dengan Orang Orang Lain Siapa Tahu Tiba Tiba Tuhan Kirimkan VIP Buat Kalian Semua Itu Doa Saya 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 Pribadi Bukan Siapa Siapa Jadi Saya Menama Kurang Lebihnya Saya Saya Tahu Dan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas hidup kita Semua Semoga Semua Malu Itu Bahagia Dan Terima kasih Bapak Oke Bapak Teman-teman Semuanya Kita Sudah Selesai Jadi PR Besar Sekali lagi Ini PR Besar Yang harus Dikerjain Dan Luar biasa Kita Nggak Ngeti Tapi Saya Akan Mencoba Dengan Apa Yang Kita Bisa Apa Yang Kita Mampu Dengan Cara Berpikir Dengan Logika Dan Pengetahuan Setelah Pengalaman Kita Akan Coba Carikan Solusi Bagaimana Dan Seperti Apa Mungkin Mungkin Emosi Sangat Luar biasa Tapi Pastinya Kita Semuanya Tidak Hanya Bisa Berbicara Tapi Yang Lebih Dibutuhkan Adalah Sebuah Tindakan Kita Mohon Bantu Doa Dari Teman-teman Semuanya Agar Apa Yang Kita Usahakan Buat Teman-teman Kita Buat Saudara-saudara Kita Semuanya Untuk Bisa Mendapatkan Keadilan Yang Sebenarnya Keep Stay Tune My Youtube Channel And See you Next Video Bye 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 Bye